Oh tajam sekali kita lihat Gak sekali dari Holi yang memang Ketika pemain hidal ya mas Ibu Iya betul mas Tio Selur dianticipasi tadi Iya Akurasi kegulanya juga sangat bagus Di game pertama ini Ini agak itu sekali Kita ingat Lindan, Chen Long, Si Sunyi Sepertinya memang cukup lama Tio Kok tidak memiliki pemain tunggal putra Yang bisa masuk ke Sepuluh besar dunia Kita lihat berhasil kembali Sebuah serangan dari Jonathan Christy Empat dua Jojo mengalahkan Song John Fight Dari Malaysia di tiga dua besar Sedangkan Jojo peringkat Delapan dunia Oh baik Semua Mas silang dari Jonathan Christy Iya betul mas Tidak disangka-sangka Lo Heung Yang mas Ini dia Sebuah adaptasi tentunya Bagi seorang pemain Menghadapi Lawan yang Kidal ya Betul mas Harus selalu ingat Bahwa lawan Mengundangkan tangan kiri Iya itu Harus mengembalikan Satoka Kalau bisa menjauhi tangan terkuatnya Betul Oh ya Menyakutinat kita lihat tadi Sebuah Klop yang coba Dilakukan oleh Mereka muncul dengan Kekuatan yang tetap Stabil dan kuat ya Iya Berarti disini kan Memang persiapan mereka Juga cukup bagus Meskipun dikatakan Mereka tidak Ikut di Turnamen yang lain Iya Mereka memiliki Internal ya Betul Internal kompetisi yang Sangat baik Iya kembali 8-4 Jogio kembali unggul Semua dorongan ke belakang tadi Bilang juga Baik sekali Mati langkah tadi Weng Hong Yang Ketua pemain ini Belum pernah bertemu sebelumnya Ini pertuan pertama Antara dua Pemain Ugal Putra Indonesia dan Tiokok Luar Kita lihat Ya Dibiarkan oleh Jojo Percaya diri Tampil kali ini Di game pertama 9-4 Banyak kesalahan sendiri ya Mas Egit ya Dilakukan oleh lawannya ya Betul mas Setelah apalagi Setelah terjadi Rally yang sangat panjang Kami kembali 7-9 Memirsa Pasuk Ya Kita lihat Akhirnya Risto Lenspan Mengapatkan masuk 10-7 10-7 10-7 10-7 10-7 Umbul Tiga angka kali ini Juratan Kristi 10-7 Ya Sudah terlihat Suara Indonesia dan Indonesia Iya Betul Sporter Indonesia Yang setia mendukung ya Yang berhasil kali ini Di interval Yang pertama Jojo Umbul dengan 11-7 Kami akan Segera kembali Tuka Anda Jangan kemana-mana Tetaplah Bersama kami di AI News New Home Of Bad Nuntan Ya kembali Pemirsa AI News Kami Maka jalan Menyaksikan Jalan pertandingan Di interval game pertama Jojo Pukulannya juga cukup baik Ada beberapa Memang yang Pada saat Beberapa kali Tadi Jojo Sedikit terburu-buru Melakukan kesalahan sendiri Dua kali smash keluar Tapi selebihnya Dari itu semua Dari awal game pertama Dia sudah bermain cukup baik Iya Kita merasa bahwa Ini akan konsisten ya Betul Tidak perlu rubber game Tentunya Jojo Oh Oh baik Sekali kita lihat Berawal dari sebuah Webshop Satu jam tadi Pengembalian tanggung Sudah diantisipasi Di depan net Kita lihat Rantai ulang Betul Mas Tio Dan ini sudah Untuk yang ketiga kali Jojo mendapatkan Angka dari Ya kembali Weng Lakukan servis Gagal Ya kita lihat Tadi saya finalis Indonesia Open 2021 Dan akhirnya Tahun ini Jojo kembali Meraih kelar juara Ya jauh sekali 12.8 kali ini Pertahanannya Sampai sejauh ini Cukup bagus Ya Jujo Saya belum lihat Penampilan Weng Hong yang Oh Netting yang sangat Apik dilakukan oleh Jojo Ya tidak bisa dikembalikan oleh Weng Betul Disini malah Saya melihat Jojo memberikan Peluang buat lawan Untuk Melakukan serangan Mas Ya Oh Baik Kita lihat Ritonsor yang tanggung tadi Disambat dengan cepat Mas keras dari Curhatan Kristi 17.8 Ya memang Jojo ini Sudah terlihat Penampilannya Luar Kita berharap Banyak kelar lagi Nanti yang akan direh Jojo ya Mudah-mudahan Mas Betul Sebagai tunggal putra Tidak ada lagi kita Oh Baik Kita lihat Jojo Game Bisa keluar menyerang Lebih dahulu Tuh Oh Baik Kali ini Tidak mau mulai Hal yang sama Tidak ada lagi Tidak ada lagi Jangan lakukan jump Jump Masuk Di area Backhand Tentunya Dari Seorang Wang Hongyang Oh Kita lihat kembali Netting yang sangat Baik Dilakukan oleh Jojo Sehingga mudah Dirinya tadi Melakukan sebuah Smash Tiba kerembalian yang tanggung Dari lawan. Game point pemirsa 20-11 untuk Jonathan Christie. Dibiarkan saja pengamatan yang cermat dilakukan oleh Weng Hayong. Seolah tahu satu kok akan jatuh di area luar permainannya. Dibiarkan saja memang keluar. Akhirnya dengan sebuah keras tadi. Kembali mampu menyamakan pendudukan. 28 pukulan dibutuhkan untuk mendapatkan satu poin tadi. Betul Mas. Cukup melelahkan di sini Mas. Bagaimana mereka atau Jojo bisa mendapatkan angka. Harus berjuang keras. Main sangat konsisten Jojo. Salah satunya pertandingan yang sulit di hadapinya di babak lapan besar. pada ketika menambah kunelang putih. Betul Mas. Di game pertama dia sudah seperti kehilangan. Iya. 8-21. Betul. Terlalu jauh. Baru bangkit di game kedua setelah tertinggal juga. Iya. 15-13. Iya. Oh. Oh. Waktu itu sejarah sama saya ya. Iya. Betul. 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 15-15. Oh. Bagus. Kali ini ya. Tanggung memang tadi. Drive lurus. Dari Jojo. Mampu kembali. Membuat Jojo unggul. Di game kedua. 16-15. 15-15. Neting silang yang gagal dari Weng Hong Yang yang memang tidak terlalu bagus dalam netting ya sejak game pertama ya. Selalu menjadi kelemahan dari salah satu kelemahan dari Weng Hong Yang. Betul. Banyak sekali melakukan kesalahan dari situ Mas. Iya. Betul. 17-15 pemirsa. Dua angka Jojo. Dibiarkan saja. Memang memanjang tadi. Out. Datuh di area luar permainan Jonathan Christie. Tiga angka kali ini. 18-15. Tidak. Tidak. Mau mengganti. Satu kok. Betul. tersalahan dari Jonathan Christie. Justru. Justru. Belum mudah tadi ya. Tapi melepar. Jauh. Iya Mas. Sedikit terburu-buru ingin mendapatkan angka Mas. Tadi setelah bola tanggung tidak bisa mematikan. Kemudian ditarik lagi ke belakang oleh Ong Yang, senter buru-buru. Masih unggul dua angka, harus lebih hati-hati Jonatan Kristi. Kita lihat kali ini lawan 16, Jojo 18. Luar biasa kali ini bagaimana Jojo mampu mengatur ritme, mendiktir lawan, dan berhasil menyebabkan pelajaran yang sangat baik. Betul, Mas. Baik sekali. Ya, game plan yang berjadingan sempurna ya. Ya, betul. Dia tahu bahwa Satoko akan diarahkan kesan dan sudah ditunggu tadi oleh Jojo. Ya, dan memang kesempatan, Mas. 6 angka justru berbalik unggul kali ini, Weng Hong Yang berhasil meraih game kedua dengan 21-19. Kami akan segera kembali untuk ada saat lagi, tetaplah bersama kami di ANU's New Hope of Badminton. Saat lagi. Kami akan segera kembali untuk kembali untuk kembali untuk kembali untuk kembali. Kami akan segera kembali untuk kembali untuk kembali untuk kembali untuk kembali. Jujo, kalah dengan 19-19. Apa komentarannya, Mas Sikit? Ya, sayang di poin-poin terakhir, Mas Jujo unggul tiga angka tadi, 19-19. Kemudian dia banyak melakukan kesalahan sehingga menjadi berbalik untuk kembali untuk kembali untuk kembali untuk kembali untuk kembali untuk kembali. Saya pikir bahwa tadi di penyelesaian, akhir, pada saat Jujo unggul, tadi sedikit terburu-buru ada perubahan. Bisa dikatakan cukup besar tadi di game kedua. Tidak servis kembali. Tidak servis kembali, 31-31. Jujo unggul kali ini. Harus kembali. Ya kali ini kesalahan dari Wengho Liang Akhirnya kita lihat Keluar dari AK3 Jojo Menyalahkan lawan-lawan yang di atas kertas Adalah Raki hijau di atas dirinya Ada berapa juga pukulan keistimuan Dia tadi Hongyang berapa kali Oh kesalahan sendiri kali ini Jadis crash-crash dari Wengho Liang 6-9 Ya berganti suara Indonesia Indonesia yang hadir Sepertinya lebih banyak mas Iya pastinya Pertanyaan Indonesia mas Antisipanya depan net 11 ke 11 pemirsa Ya baik kali ini Sebuah dorongan Oleh Jojo tadi Kembali 2 angka beruntung Model yang sangat baik untuk Jojo Mendekati pelan-pelan angka yang dimiliki oleh Weng Hongyang Ya butuh konsisten mas Jojo Ya kali ini gagal kita lihat Tiga angka beruntung Tiga angka beruntung Diraih oleh Jojo Dan Krusty 13-16 Pelan-pelan tapi pasti Kembali Jojo menemukan ritme permainan terbaiknya Tiga belas-pelas Tiga belas-pelas Betul Tidak terlalu keras Tapi mematikan mas Betul Ya ini yang kita lihat Akhirnya kita lihat Faktor luck itu yang ada Untuk jendatang Krusty Betul Kita lihat lucky shot Hadir Memberikan Hanya perbedaan satu angka saja 15-16 saat ini mas Sekit Iya betul sekali Perlahan-lahan Oh lagi-lagi Jojo Justru Empat angka Betul Ketika dirinya tadi sudah Menjadi 15-16 Kali ini tertinggal 15-20 Champions point Iya Match point Betul Oh Sen di babak saya viral sebelum akhir ya Mengalahkan wakil Indonesia Unggulan Ketiga Jonathan Christy Dengan rubber game Permainan yang impresif Permainan luar biasa Kita lihat ekspresi Kesempatan yang di depan mata Terbuang sia-sia Tapi Saya menurut juga Jojo sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Mengembalikan kepercayaan dirinya Digit ketiga Dan Dia juga sudah Berusaha sebaik mungkin Mas Tapi hasil memang Berbeda Dimana Harus ada beberapa Yang harus Dievaluasi Dari Penampilan Ketiga